Om Sosyaastu, jumpa lagi dengan saya, Ketoda Piana Pemunyun, dalam topik Studi Seni Patung Di hadapan kita ini, pengistilahan seni patung menurut Bali atau menurut tradisi Bali Ini adalah kategori toko dia, di hadapan kita Ini adalah toko berupa visualisasi cara rumpuh keleng alas Dan lihat bentuknya di depan ini, poncongnya ini persis seperti bentuk anceleng Nah, celeng sebagai visualisasi oleh leluhur kita ketika membuat sebuah pahatan patung ya Untuk memiliki filosofi dan makna-makna yang tersebut Namun di konten ini, saya hanya menjelaskan dari visualisasi bentuk bahan dan proses penggarapannya Ya, bentuk yang dikerjakan ini adalah makhluk mitologi berupa celeng Yang disebut oleh leluhur kita di kategorikan toko Ya, toko yang terbuat dari bahan bagi lukas Yang terbatas yang diambil itu adalah di lapisan paling dalam Ya, lapisan paling dalam Kemudian dibentuk merupai cara rumpuh telur Ya, nah proses pekerjaannya ini adalah menggunakan teknik wahat Ya, menggunakan wahat dan proses yang dimajelasikan oleh leluhur kita Nah, kemudian mari kita sama-sama menghormati dan menghargai karya-karya leluhur kita di masa lalu Dan kita mempelajarinya di masa sekarang Untuk menambah pertahuan kita berkaitan dengan studi seni batu Saya Tukur Daudiana Ninja Pemayun Semoga pertahuan ini menjadi sebuah pembelajaran Untuk kita menghormati karya-karya leluhur Terima kasih